Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, selanjutnya kita lanjut dari Kapten Sumpah Saatim Team guys Jadi di siang ini jam 2 siang kayak biasa ya, selalu ada kadang-kadang suka ada bocoran untuk update berikutnya guys Oke disini kita udah notice ada tanda serunya ya, berarti kemungkinan ada bocoran untuk update besok guys Langsung aja kita lihat ya, soalnya ini deket lagi, bentar lagi Valentine guys, pasti banyak ini ya, kayak player baru atau ada event baru ya Valentine special campaign sama ada advance notification devastating European heat wave, ada gambarnya Snyder guys Wah ini pasti Snyder yang baru nih, semoga aja merah ya Oke, Snyder hidden evolution, wow Gila ya Snyder, akhirnya ada hidden evolution ya, semoga aja merah ini ya Oke mulainya tanggal 8, 8 besok ya guys 8 besok bener-bener ya Wih besok guys, besok jam 2 siang hari jumat ya Jadi besok hari jumat jam 2 siang itu ada Snyder yang baru hidden evolution Gue gak tau nih Snyder apa Snyder baru ya Karhen Snyder champion crown Champion crown kayaknya Snyder baru ya, berarti ada gacha hidden ability baru ya Oke, dan Snyder nya mana merah, gue kaget gue Snyder nya merah guys Gila ya, gue dari dulu punya Snyder merah, oh my god Gue udah main 1 tahun lebih, gue pengen Snyder merah Dulu pokoknya karakter kesukaan gue tuh cuma 2 guys, Snyder sama Hyuga ya Dan gue butuh banget Snyder merah ya, karena tim gue merah guys Dan akhirnya keluar juga Snyder merah ya Snyder merah yang sama Tsubasa kombinya itu gue gak dapet Lagi itu Snyder dream festival yang paling GG juga gue gak dapet guys Gila ya, akhirnya keluar Snyder biasa yang hidden ability evolution merah Tapi gue gak tau gue bisa gacha apa gak ya, karena dreamball gue lagi kritis lagi Cuma dikit guys Ada limit break skenario update Oke, jadi untuk yang insurmountable itu spesifik playernya diganti lagi sama dia ya Diganti-ganti mulu ya, bikin jadi bingung Oke ada satu lagi guys Valentine special campaign Wow, ini gambar depannya Gambar depannya ceweknya Matsuyama kalo gak salah ya, si Yoshiko bukan ya Gue gak tau kenapa nih Kayaknya ceweknya Matsuyama, si Yoshiko kok lebih cantik dibanding kesananya ya Lagi terlihat, Valentine special campaign Oh iya ini Yoshiko gue inget nih Gue inget nih gue kemaren nonton anime cuman belum sempet gue review guys Nanti kalo gak biasa bisa gue review anime yang episode 44 ya, yang Matsuyama vs Tsubasa guys Ada temennya nih Gue inget nih, si Yoshiko mau bilang I love you ke Matsuyama cuman malu-malu temennya meger-geretan Valentine transfer Oh my god Oh my god Piera ganteng banget Gila ya Piera Mota gontong lagi begini rambut Gila keren banget Piera ya Ini Piera keren banget nih, semuanya Piera merah Merah lah lagi, Piera udah ada dua yang merah yang GG ya Oh my god ada Izawa Ada Izawa guys Apa karena kemarin Izawa ngeluarin jurus baru 5 meter diving header Wah makanya ini keluar Izawa ya Pas banget sama anime ya, Izawa lagi GGG nya di anime ya Keluarin skill 5 meter diving Ada Zino Hernandez Wow Zino ini kayaknya udah ada hijau udah ada biru ya, semuanya merah ya Oke campaign period Oh besok juga nih guys Waduh Berarti ada dua transfer ya Transfernya Valentine transfer sama yang debutnya Snyder ya Harusnya ya Ada tiga player baru guys Yang pertama LCPR, artistic super player Team skillnya si PR ini, itu ngasih 15% all stat agility Eropa Wow Agility Eropa gue udah ada dua guys, dari Napoleon sama dari si Kaltz ya Ya kalo gue dapet si PR yang biru ini 45% Eropa biru guys Eropa biru 45% Gila gak tuh Kalo gue dapet Tapi gue gak tau gue ngasih apa gak nih Glimball gue dikit New special kill artistic overhead kick PR artistic overhead kick Berarti PR nya header ya Ini PR header ini pasti dia kalo gak AM pasti F way guys Jadi dua posisi mungkin ya AM F way untuk PR birunya nih Pasti bagus banget statusnya guys Minima-minima, 49 ribu atau 50 ribu ya Ada Zeno Hernandez yang baru Rackhand Absolute Defense Masih team skill, 10% Team skill itu buff ya guys 10% all stat non Japanese Gila Akhirnya 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 Ada non Japanese Eh, buff non Japanese Sekarang bisa 30% guys Bisa 30% Yang pertama itu dari Natureza Mythos yang gue punya Yang kedua itu dari Espadas Biru Espadas Biru itu juga sama ya 10% non Japanese player gue juga punya guys Jadi kalo gue punya Shino Hernandez yang ini 10% lagi non Japanese player Berarti gue punya buff 30% non Japanese player guys Wow, kalian tau sendiri ya Kalo non Japanese player Berarti itu semuanya guys Dari Brazil, Eropa Semuanya bisa digabung Mantep gak tuh GG abis Pachip skill nya itu 20% stat off Agility type player Apa nih? Gue gak ngerti ya Pachip skill nya itu Satu sesi Shino Hernandez Nama 20% gitu Kalo Agility type player Ah, gue gak ngerti nih guys Pastinya aneh ya Gue gak ngerti nih Agility type player Enanese nya warna apa? Enanese nya warna merah Tapi kok stat nya Agility player ya Gue gak ngerti nih Kita lihat besok ya Oke, yang ketiga ada Mamoru Izawa Namkatsu second attacking midfielder Team skill nya itu ngasih 50% All stat skill type Japanese player Wow Wow Akhirnya Kalo gak salah skill type Japanese player yang 50% Itu baru 2 ya Si siapa? Kazuo ya Kazuo apa Masao? Kalo gak salah yang hijau Udah gitu Kemarin si siapa lagi ya? Sorry masih hijau Kalo gak salah ya 15% juga ya Sama Izawa ini Kalo kalian dapet Berarti 45% Yang hijau Japanese player team guys Gila ya New special skill nya Unexpected attack Oh Izawa nya Izawa itu Kalau gak AM ya Apa AM doang ya Gue lupa deh Izawa itu Kalau gak FV AM Kalau gak AM doang Ini attacker Izawa nya Guys Unexpected attack Wow Aduh ini Izawa Kalo saya minta kartu bagus GGG ya Waduh kacau New SSR player above During Game Man Limited Hah? Oh Kartu-kartu nya ini Kalo kalian gacanya Pas besok Pas Valentine Banner Itu Atar belakangnya ada Valentine Valentine nya Kayak tahun lalu ya Ada hati-hatinya gitu guys Tapi kalo misalnya Kalian dapetinnya Setelah Valentine Berarti ini bakal muncul juga Di transfer biasa Jadi kalo kalian besok Gagak bisa gacanya Jangan berkecil hati Karena Di gacanya biasa pun Kalian juga bisa dapet PR ini Hernandez ini Sama Izawa ini Jadi tenang ya Bukan limited guys Yang limited Cuma background Dari gambarnya doang Oke LCPR nya warna biru ya Wow PR biru selama ini Yang lama punya ya PR biru ya Cuma PR biru yang lama itu juga bagus Kalo ada Napo Tambah 20% Aper 30% start gitu ya Dan PR yang ini Pasti 50 ribu lebih Pasti guys Pasti lumayan GG juga ya Dan Shino Hernandez nya Merah guys Oh my god Like hand absolute defense Aduh Shino Hernandez nya Ini cash apa punch ya Asli Ini Club sih bikin Bikin kita super bingung ya Kemarin ada Dream Festival Genso guys Habis Dream Festival Genso Itu bisa bikin Team All Japan Atau Japan Ijo ya Begitu ada lagi Hidden Ability Genso Merah ya Jadi semua orang Saranya tim merah itu Pada Bagusin Genso yang merah guys Ya kan Kayak gue nih Saranya lagi bagusin Genso merah guys Sampai non life Gila parah Dari paginya malem Cuman cariin Apa Kenolet nya doang Oh my god Sampai pegel gue Dan ini Quark sekarang Shino Hernandez Merah ya Jadi dream ball nya gue bingung nih Mau gue kasih ke Genso yang evolution Atau kalo misalnya gue dapet Shino Hernandez Gue kasih ke dia ya Tapi Gak tau juga ya Aduh Tunggu ya Kita liat dulu ya Ini 3 step 1 SS player guaranteed Oh my god Step pertama 30 Step kedua 40 Step ketiga 50 Berarti 120 dream ball guys 120 dream ball Oh my god Dream ball gue kurang Izawa nya Ijo guys Nankatsu second attacking AM Oh Izawa nya AM mungkin ya Ada juga ini Special Event Oh my god Dikasikan event no life lagi kita guys Kita mesti banyak-banyakin ngegolein Kalo kita banyak ngegolein Dapet coklat guys Oh lucu ya Dan coklat-coklatnya ini bisa kalian tukerin ke Apa nih ya Ke black ball Black ball nya Ada gambar Aoi tuh kayaknya ya Ada black ball nya Aoi Ada black ball nya Zino Hernandez Ada SSR black ball Ada formation juga guys 3133 Ada tiket juga tuh Itu tiket bukan ya Kayaknya tiket deh Sama ada Izawa apa nih Izawa Ijo Hah Ada Izawa Ijo guys Hah Oh kalian liat disini di tengah tangannya Ada gambar Izawa Ijo ya Ini sama gak Izawa gambar yang disini Beda ya Gue gak tau nih mungkin nih Izawa Ijo yang Gue gak tau ya Siapa tau bisa dapet Izawa gratis kali ya Prologue Oh ini ada ceritanya guys Kayak sad story gitu ya Wah ini pasti seru dan lucu ya Tengah Campaign period Dari 2 februari Eh 2 februari Dari 8 februari besok Sampai tanggal 22 februari Oh masih lama ya 2 minggu berarti ya Eh lama juga ya 20 hari ya guys Drop on gold 3 types of coklat Oke Oh my god Look event ini kalian mesti pake efektif player as starter guys Efektif player as starter Jadi kalian bisa dapetin coklatan lebih banyak kalo kalian pake efektif player Ini efektif player udah pasti yang ada di gacha ini guys Jadi kalo kalian dapet Pierre, Hernandez atau Izawa Pasti dapet coklatan lebih banyak Oke kalian mesti pake non Japanese team ya disini ya Ada valentine login bonus Semoga dapet dreamball lagi ya 15 hari guys Lumayan ya udah dapet februari daily Login bonus Dapet lagi valentine login bonus Login everyday to get 10 dreamball and 5 valentine transfer Jadi kita login 15 hari Setiap hari cuma dapet 1 dreamball guys Pilit banget ya Kenapa gak 1 hari dapet 10 ya Ya cuma dapet 10 dreamball sama 5 valentine SR plus transfer tiket Ya lumayan ya dibanding gak mas sekali ya Oke kita perlu 120 dreamball guys Dreamball gua cuma baru 72 nih Waduh kacau ya Kurang 50 lagi guys Gimana nih Waktunya tinggal besok doang ya Kurang 50 dreamball lagi Kacau lah Gatau lah ya Pusing gua Yata ya besok guys Paling kalo dreamball gua kurang udah pasti kurang sih Paling gua besok gacha baru step 1 sama step 2 ya guys Oke Oke temen-temen Jadi kayaknya itu aja video kali ini ya Mengenai update Besok guys Jadi gak sabar lagi nunggu besok jam 2 siang ya Gue pengen liat Snyder Gue gak sabar pengen liat statusnya Snyder gak sama si Hernandes Dino nya Karena merah Temen-temen thank you udah nonton video gua Jangan lupa di like di komen Jangan lupa share juga ke temen-temen kalian Jangan lupa subscribe jika belum Kita ketemu lagi di video selanjutnya besok ya guys Besok pagi gua kayaknya bakal update Epic Seven ya Thank you guys udah nonton Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya